Intro Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa man wala para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama kitab ala hikam al-atawiyyah karya al-imam Ahmad ibn atailah sakandari rahimahullahu ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah yang ke-22 beliau berkata ma min nafasin tubadi illa walahu qadarun fi kayumdi yang artinya tiada suatu nafas terlepas darimu melainkan disitu pula ada takdir Allah yang berlalu di atasmu Imam ibn atailah sakandari mengingatkan kepada kita sekali lagi bahwasannya segala sesuatu yang terjadi pada kita pada orang lain segala sesuatu yang dilihat oleh kita sealam semesta ini melainkan sesuatu yang Allah kehendaki Allah menghendaki sesuatu maka sesuatu itu akan akan terjadi apa yang Allah kehendaki maka akan terjadi sedangkan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi makanya terkadang orang soleh mengatakan ana urid wa anta turid wallahu yafa'luma yurid saya mau anda mau akan tetapi Allah akan melaksanakan segala sesuatu yang Allah kehendaki ini artinya bagaimana pemirsa bahwasannya kita harus beriman kepada takdir iman kepada takdir itu beriman kepada kodo ataupun takdir entah itu baik ataupun tidak baik menurut kita sebagaimana sering kita dengar hadis Sayyidina Jibril yang intinya diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radiyallahu anh bahwasannya tatkala mereka sedang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian datang seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih dengan rambut yang sangat hitam kemudian menempelkan lututnya kepada kaki Nabi kemudian pertama pertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Islam pertanyaan tentang Islam kemudian kedua pertanyaan tentang Al-Iman ketiga pertanyaan tentang Al-Ihsan pada hadis tersebut yang dimaksud dengan Al-Islam adalah syariat yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah bersyahadat kepada Nabi kemudian solat kemudian puasa kemudian zakat kemudian berhaji ini yang dinamakan dengan syariat syariat Al-Islam adalah syariat syariat yang kedua Sayyidina Jibril mengatakan bertanya kepada Nabi apa itu iman tentang rukun rukun iman yaitu iman kepada Allah s.w.t iman kepada kitabnya iman kepada rusulnya iman kepada malaikatnya iman kepada hari akhir dan iman kepada kodo dan takdirnya kemudian yang ketiga bertanya tentang Al-Ihsan Ihsan itu bagaimana anta'abudallah ka'annaka taruh anta'abudallah ka'annaka taruh yaitu kita senantiasa menyembah kepada Allah s.w.t kaya-kaya kita melihatnya fa'illam takun taruh meskipun engkau tidak melihatnya dengan mata matamu fa'innahu yaruk maka sesungguhnya Allah adalah adat yang melihatmu yang pertama adalah Al-Islam yaitu syariat yang kedua adalah Al-iman yaitu tariqah yang ketiga yaitu Al-ihsan ini adalah hakikah kemudian pada akhir hadisnya Nabi mengatakan Zaka Jibril atakum yuallimu amrodinikum Zaka Jibril atakum yuallimu umrodinikum yaitu laki-laki yang datang kepada kita tadi itu adalah Sayyiduna Jibril alaihissalam datang kepada kalian untuk mengajarkan perkara-perkara agama kalian nah jadi agama ini adalah mencakup tiga perkara yang pertama Al-Islam yang kedua adalah Al-iman yang ketiga adalah Al-ihsad Al-iman Al-Islam ini adalah syariah Al-iman adalah Toriqoh yang ketiga Al-Ihsan yaitu Al-Haqqih syariah dibahas oleh para ulama ulama fikih ulama ulama fikih kemudian Toriqoh dibahas oleh para ulama ulama tasawuf kemudian yang ketiga Al-Haqqih yaitu disini adalah merupakan bagaimana kita musyahadah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa kita menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya didahului dengan Al-Murokobah yaitu mengawasi bahwasannya Allah senantiasa melihat kita kalau kamu tidak bisa melihat Allah maka Allah melihatmu nah ini yang dinamakan dengan Murokobah atau mengawasi bahwasannya kita merasa bahwasannya Allah itu senantiasa mengawasi kita dengan ilmunya senantiasa mengawasi kita dengan rahmatnya sehingga dengan Murokobah tersebut kita bisa menyaksikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya sebagian para masyaih kita guru-guru kita menyarankan kepada kita dan untuk mengajarkan kepada anak-anak kita istri kita dan juga mereka yang kita sayangi tatkala mau tidur untuk membaca tiga kalimat Allahumai Allahunazirun ilaih Allahuqadirun alaih yang artinya Allahumaih Allah senantiasa bersama kita Allahunazirun ilaih Allah senantiasa melihat kita Allahuqadirun alaih Allah adalah zat yang berkuasa terhadap kita nah sehingga orang kalau tahu kalau bisa menghayati tiga kalimat tersebut kita senantiasa menjadi orang yang Murokobah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita menjadi Ahlu al-musyahadah orang yang senantiasa menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala Allahumaih Allahunazirun ilaih Allahuqadirun alaih Imam Ibn Atillah mengatakan ma min nafasin tubdih illa walahu qadarun fika yundih segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pada diri kita pada orang lain atau pada alam semesta ini semata-mata adalah karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kita harus berkeyakinan dengan dengan hati kita jangan seperti orang awam kita harus beriman dengan kodok dan kodar secara terperhinsi bukan secara global ah kalau orang awam mengatakan ya semua sudah terjadi adalah kehendak kehendak Allah akan tetapi tidak bisa menghayati tidak bisa mempraktekkan tatkala sekecil apapun sesuatu itu terjadi terkadang orang itu lebih lebih mengutamakan nafsunya tatkala terkena musibah bukan kita bilang inna lillahi wa inna ilahi rojiun akan tetapi marah akan tetapi tidak terima apa yang telah saya berbuat ya Allah sehingga engkau menurunkan bilahi ini akan tetapi orang yang tahu Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berkata Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah merupakan ekspresi orang yang kenal terhadap Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa kembali ke kepadanya tatkala mendapatkan ni'mat dia mengatakan alhamdulillahi robbil alamin segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala tatkala terkena musibah inna lillahi wa inna ilahi rojiun sehingga kita senantiasa imma dalam keadaan bersyukur atau dalam keadaan bersabar yang dimana dalam keadaan syukur ataupun sabar kita senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa kembali kepadanya sehingga kita menjadi hamba yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hamba yang senantiasa diriduinya Allahumma amin ya rabbal alamin aku luqaulihada wa astaghfirullah alihi walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih